Halo 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 selamat datang di banjir cosplay cosplaynya urang banjar Oke guys hari ini aku mau bikin weapon girl dari Genshin back tapi sebelumnya kita intro baik sobat cosplay kita bikin dulu polanya ya dari kertas karton dengan panjang 130 cm ya dari kiri ke kanan nah 130 cm oke dari handlenya 20 cm nah ini 20 cm lebar yang tingginya ini 15 ya 15 cm 15 oke lebar bagian atasnya 4 cm untuk ukuran banjir cosplay nah ini untuk aksesoris tambahan ini nanti ditambah busa hati ya Oke kira-kira seperti ini pola dasarnya ya jadi kita gambar dulu ya sampai dapat ukuran yang pas untuk total panjangnya 130 ya guys Nah kita bentuk seperti ini ya agak melengkung ya Oke seterus kita cetak aja di busa hati dengan ketebalan 5 mm bikin dua pola ini busa hatinya warna hitam ya Oke seperti ini ya bikin aja sama polanya ya untuk atas dan bawah untuk beli busa hati bisa di toko di toko online guys per gabar harganya ya di atas 50ribuan ya mungkin ada juga yang harga sampai 100ribu ya Nah seperti ini bikin pola tambahan dari busa hati jadi ditempel aja guys ini adalah untuk pengeras bagian dalam Nah aku bikinnya dari pipa biasanya pipa listrik ini ya pipa listrik yang kecil ya kalau nggak salah 1 per 8 ukurannya nah seperti ini terus untuk ini ya tali itu tadi itu menggunakan talikur ya talikurnya aku disini menggunakan warna biru nah disini kita kunci dengan busa hati seperti ini busa hati 2 mili kita kunci aja kita tempel supaya pipanya enggak lepas ya atau enggak goyang nah ini ada tambahan triplek sedikit untuk memperkuat ya busa hatinya supaya jangan melewat hahaha nah ini supaya lebih kencang diganjah aja dengan busa hati potongan yang sisa aja ya Hai selanjutnya lem menggunakan lem box yang berwarna kuning lem kedua sisi tapi ditunggu ya setelah ngelem jangan langsung ditempel kurang lebih 20 detik keringkan sedikit baru tempel nah ini adalah weapon yang sudah aku tempel yang udah aku satukan ya jadi pakai sekat ya bagian sisi-sisinya dari busa hati juga ini yang sudah aku lem aku satukan kedua sisi seperti ini jadi proses selanjutnya ini kita menutupi pori-pori pada busa hati menggunakan cat dasar waterproof ya cat dasar waterproof bisa no drop gitu jadi kita ngecatnya tipis-tipis saja jadi itu sampai ketutup mungkin kurang lebih di tiga lapisan nah seperti ini udah mulai kelihatannya busur goro dari Genshin Impact Oke guys sudah terpasang semua dan ini ada tambahannya ya tambahan aksesoris biasa ini menggunakan apa itu kain ya tapi aku ganti dengan busa hati supaya awet ini tambahan aksesorisnya nah ini aksesorisnya dari busa hati ketebalan 2 mili jadi dililitkan aja seharusnya kain ya Nah ini seharusnya kain juga kain warna merah tapi aku menggunakan busa hati jasa ini untuk cosplay ya supaya tahan lama Oh iya kalau aslinya sih terbuat dari kayu dan dari kain dan ini untuk anak panahnya aku menggunakan pipa juga pipa yang ukuran paling kecil kalau bisa ya jadi lebih praktis kalau bisa dari kayu bulat ya bagus lagi ya dulu aku pernah dari kayu bulat gitu dari stick tapi aku pengen berinovasi bikinnya dari apa pipa ya jadi lebih praktis gitu lebih ringan dan praktis nah seperti ini kita bikin busa hati kiri dan kanan tinggal ditempel mata busur nih bagian bulunya ya Nah ini dari busa hati ketebalan 5 mm kalau panjang relatif pagi ya sesuka kalian gimana pasnya aja disini aku kurang lebih 60 cm oke seperti ini yang sudah aku cat nah ini juga yang sudah aku cat ya Oke sobat cosplay terima kasih udah nonton channel banjar Hai jangan lupa bantu subscribe salam Cosplay selamat menikmati